Ini adalah sejarah berdirinya gereja di Tanah Karo. Latar balik, dilansir dari berbagai sumber, pada tanggal 18 April tahun 1890, Netherlands Sendelingen Utschap, NZG, mengutus pendeta H.C. Kruid dari Tomohon, Minahasa, ke Tanah Karo. Kruid tinggal di Bulu Awar yang menjadi pos penginjilan yang pertama di Tanah Karo. Tahun berikutnya dia menjemput empat orang guru Injil yaitu B.W.Nas, J.P. Nontoan, Ertam Penawas, dan H.P.S.I.K. Kempat orang inilah yang menjadi rekan Kruid melaksanakan penginjilan di Karo. Sebelumnya, keempat orang ini juga melakukan pekerjaan di daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Pada tahun 1892, pendeta H.C. Kruid pulang ke negerinya tanpa berhasil membaptis seorang pun dari suku Karo. Ia selanjutnya digantikan pendeta J.K. Widngarden, yang sebelumnya telah melakukan pekerjaan di Pulau Sau dekat Pulau Timor. Pendeta inilah yang melaksanakan pembaptisan pertama pada suku Karo pada tanggal 20 Agustus tahun 1893. Pada ketika itu berada enam orang yang dibaptis, yaitu Sampe, Ngurupi, Pengarapen, Nuah, Tala, dan Tabar. Pada tanggal 21 September tahun 1894, pendeta Widngarden meninggal tanggal karena serangan di Sentry. Widngarden digantikan oleh pendeta Joustra. Dialah yang menerjemahkan 104 cerita-cerita alkitab dari kontrak lama dan kontrak baru ke dalam bahasa Karo, 104 turi-turian. Widngarden juga tinggal di Bulu Awar. Selanjutnya datang pula pendeta Henry Guillaume, utusan RMG dari Jerman, dari Sari Budolok yang sebelumnya tinggal di Tapanuli. Pada ketika itu, Sari Budolok merupakan daerah pelayanan gereja Batak. Cikal bakal HKBP Huria Kristen Batak Protestan, bersama dengan pendeta Henry Guillaume. Datang pula seorang guru Injil, bernama Martin Siregar. Hingga tahun 1900, orang Karo yang sudah dibaptis hanya 25 orang. Dalam kurun waktu 10 tahun pertama tidak banyak orang Karo yang dibaptis. Ini diakibatkan oleh kegigian suku Karo dalam mempertahankan tradisi dan budayanya. Mereka merasa lepas sama sekali dari bahaya hidup dalam hukum budaya istiadat yang bersifat magis, mistis, dan animistis. Selain itu, perkembangan Islam di Sumatera juga ikut mempengaruhnya kurangnya penduduk lokal Karo yang bersedia dibaptis. Tahun 1903, datang pula pendeta E.J. Vandenberg dan J.H. Neman yang selanjutnya membuka pos baru, pos keempat, dan menetap di Kaban Jahe. Keduanya merupakan kenalan sekerja yang berpihak kepada yang benar. Mereka membuka rumah sakit Zending di Sibolangit dan di Kaban Jahe. Mereka juga bekerja sama dengan pihak pemerintah. Pendeta E.J. Vandenberg membuka rumah sakit Kusta di Laos Simomo. Sementara itu, J.H. Neman aktif membuka pekan-pekan sejenis pasar di desa-desa di daerah Deli Hulu. GBKP berdiri sendiri, atau disebut Karon Jayo, GBKP Kaban Jahe. Tahun 1906, datang pendeta G. Smith dan membuka Quick School, sekolah guru, di Berastagi. Sekolah ini selanjutnya digantikan ke raya. Pada tahun 1920, sekolah TSB ditutup dan guru-guru sekolah yang telah terdidik diletakkan di desa-desa menjadi guru untuk mengabarkan Injil. Profesor Dr. Hakramar yang meninjau tempat-tempat Zending di daerah Karo pada tahun 1939 mengusulkan supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya jemaat Karo dipersiapkan berdiri sendiri, dalam rangka keadaan mandiri ini, tenaga-tenaga pribumi disekolahkan untuk menjadi pendeta. Selain itu, ditunjuk majelis-majelis jemaat yang sudah dapat pada tahun 1940, dua guru Injil P. Sitepu dan T. Sibero dikirim ke sekolah pendeta di seminari HKBP, Sipoholon. Pada periode ini, berkembang pula pergerakan muda-mudi di tengah-tengah gereja dengan nama Kristalik Maze Jazz Club Maju, CM-CM untuk kaum perempuan dan bon Kristen di Laki Karo, BKDK untuk kaum laki-laki di kalangan pemuda Kristen Karo. Kedua pergerakan ini dapat dipercakapkan sebagai embryo kelahirannya perkumpulan pemuda-pemudi GBKP, yang dikata Persadan Men Anak Gerjanta. Permata, pengesahan dan peresmian permata dilaksanakan oleh Modramen GBKP pada tanggal 12 September tahun 1948, yang diperingati sebagai Hari Aci Permata GBKP, Rapat Permata yang pertama tanggal 25 Mei tahun 1947, kedua, tanggal 18 Juli tahun 1948. Guru Injil yang disekolahkan ke seminari Sipoholon, Tarutung, menyelesaikan studinya pada pertengahan sidang sinode pertama, yang menetapkan nama gereja Batak Karo Protestan, GBKP, di Sibolangit tanggal 23 Juli tahun 1941. Pada ketika yang sama, berada penabisan dua orang pendeta pertama dari suku Karo, yaitu pendeta Palem Sitepu dan pendeta Thomas Sibero. Pada sinode pertama ini juga, atur gereja GBKP yang pertama dan ketua Modramen GBKP, pendeta Jevan Moerwik dipilihkan. Sekretaris Modramen adalah guru Lusius Tambun. Periode tahun 1941 sampai tahun 1943, pendeta Pesi Tepu diletakkan di tiga derket, sebagai wakil ketua klasis untuk daerah Karo Gugung, Dataran Tinggi, serta pendeta TH Sibero di Priaria, sebagai wakil ketua klasis daerah Karo Jahe.